Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun pariwisata yang berkualitas, tangguh, serta berkesinambungan pasca hantaman pandemi coronavirus. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tunusudibyo, dihadapan peserta World Tourism Day 2022 di Nusa Dua, Bali. Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini, menyampaikan tiga poin utama dalam pemulihan pariwisata di Indonesia. Mulai dari promosi keberlanjutan, mendorong digitalisasi, serta memperdayakan masyarakat lokal. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menparek Rapsan Diagauno ini, Angela Tunusudibyo juga mengucapkan terima kasih kepada UNWTO yang memilih Desa Wisata Langgeran, Desa Wisata Tete Batu, dan Desa Wai Rebo sebagai Desa Wisata Terbaik 2021. Dari Kabupaten Badung, Bali, Wiradana Aenews melaporkan.